Usai proses penerimaan mahasiswa baru jalur SBM PTN selesai, perguruan tinggi akan membuka jalur mandiri. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir meminta perguruan tinggi negeri jalur mandiri tidak dikomersialisasikan. Dalam pelaksanaan sebelumnya, seringkali calon mahasiswa baru tak memenuhi kuota perguruan tinggi, sehingga membuat dana yang dialokasikan pemerintah menjadi berlebih. Namun, Menristek Dikti Muhammad Nasir tak melarang apabila ada siswa yang memenuhi kriteria persyaratan dan berasal dari golongan mampu mau membayar dengan biaya besar. Lembaga tes masuk perguruan tinggi mengatur kuota mahasiswa baru jalur mandiri sebesar 30 dari jumlah daya tampung. Penuh pada program studi. Kadang-kadang dia milih pada program studi, mohon maaf, dia ambil di SBM PTN, gak sesuai dengan apa yang inginkan. Tapi kadang-kadang dia pokoknya diterima dulu kan. Nah, ini bisa nanti ngambil program studi lain di tempat lain barangkali. Ini bisa akan terjadi. Ini apa, evaluasi yang harus kami lakukan. Mudah-mudahan yang kuota untuk ujian mandiri bukan untuk tempat komersialisasi untuk perguruan tinggi.